Salam Sejahtera Malaysia, ini berita, berita yang memang panas, pasti ada yang benci, ada yang suka, ada yang melonjak-lonjak kegirangan, ada juga yang mungkin kata dalam hati, alam habis, dah tak ada harapan lagi dah. Nah, dan nasib baik, ada beberapa orang yang pasti rasa panas, rasa terkena, tercucuk di hati, terasa lah, terasa, siapa makan lada terasa pedas, katak-katak parti, katak-katak lompat sana sini, dengar ini baik-baik, besok tidak ada lagi, bermula besok, tonton dan perempuan, tidak ada lagi istilah katak lompat. Nah, yang ini saya kata padan muka, padan muka, pada masa yang sama, saya juga kata, susah juga lah. Jadi, bagi mereka yang memang sudah di parti itu, walaupun parti itu tiba-tiba bukan lagi pada haluan yang sebenar, kena bertahan lah di dalam parti tersebut, apa boleh buat, kena bertahan lah. Tahan lah saja, walaupun sudah tidak lagi seperti dalam perjuangan asal, tapi tidak boleh sudah lompat parti. Oke, akta anti-lompat parti berkuat kuasa esok. Nah, akta yang melarang ahli parlimen untuk melompat parti akan mula berkuat kuasa pada 5 Oktober, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wan Junaidi Tuanku Jafar. Menurutnya, perkara itu telah diputuskan selepas mendapat perkenaan daripada yang di-Pertuan Agong. Kata Wan Junaidi, kerajaan komited mau mastikan undang-undang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti dapat melindungi hak rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seripadu Kabah Ginda yang di-Pertuan Agong telah memberikan pekenan tarik kuat kuasa akta perlembagaan untuk pindaan nombor 3 2022 pada 5 Oktober 2022 selaras dengan Seksyen 1 Kurungan 2 dan Seksyen 1 Kurungan 3 Akta E1663 katanya. Pelaksanaan akta tersebut merupakan antara ketetapan yang dicapai oleh Pakatan Harapan dengan Kerajaan Pimpinan Ismail Sabriakub yang telah dimeterai melalui Memorandum Persepahaman yang telah ditandatangani pada 14 September tahun lalu. Untuk menjadikan ia realiti, perlembagaan perlu dipindah dan mesti mendapat sekurang-kurangnya 2 per 3 daripada anggota Dewan Rakyat. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, akta perlembagaan pindaan nombor 3 2022 atau juga dikenali sebagai akta E1663 kemudian diluluskan dengan sokongan 219 ahli Dewan Rakyat pada 28 Julai yang lalu. Tiada mana-mana ahli Dewan Rakyat menolak usul tersebut menakala 11 orang tidak hadir semasa ujian dijalankan. Ia kemudiannya telah diluluskan 52 orang senator Dewan Negara pada 9 Okus. Dengan pindaan tersebut, seseorang ahli parlimen akan kehilangan kerusinya jika mereka bertindak keluar parti atau tidak lagi menjadi ahli parti yang diwakilinya. Namun ahli parlimen yang dibuang parti tidak akan kehilangan kerusi tersebut. Ahli parlimen juga tidak akan hilang kerusi jika parti mereka dibubarkan atau bergabung dengan parti lain atau jika mereka keluar parti untuk menjadi speaker Dewan Rakyat. Bagi ahli parlimen yang menang dengan tiket bebas pula, mereka boleh hilang kerusi jika menyertai sesebuah parti atau menjadi anggota gabungan. Aduh, menurut Tuan Junaidi dengan penetapan tarik berkuatkuasanya akta tersebut, maka pindaan Seksyen 7E Jadwal ke-8, Fasal 6 Perkara 48, Perkara 160 dan Fasal Baru 3E Perkara 10, serta Perkara Baru 49E dengan dikuatkuasakan dengan segera. Ini seterusnya akan membenarkan pemakaian akta E-1663 ini di peringkat negeri yang tertakluk perkenaan Sultan atau Tuan yang terutama atau Raja di negeri berkenaan katanya lagi. Dan jumpa lagi, bye-bye. Salam Sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergemar di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Setelah apa yang berlaku di Malaysia pada ketika ini, akhirnya, Inspektor General of Police, ketua polis negara, yaitu Akril Sani, Akril Sani, Abdullah Sani, terus membuat keputusan, membuat pengumuman yang memang mengejutkan seluruh Malaysia. Dan ini membuktikan bahawa memang kabar angin itu hampir betul-betul benar. Memang kabar angin itu hampir betul-betul-betul. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. IGP berkata, polis siap-siaga untuk hadapi PRU-15 dalam masa terdekat. Tuan-tuan dan perempuan, ini menunjukkan memang betul bahawa kabar angin itu mungkin betul berlaku. Kalau ketua polis negara memang sudah buat pengumuman begini, memang ini boleh dikatakan bukan lagi kabar angin, tetapi betul-betul-betul. Polis diraja Malaysia, PDRM, sentiasa membuat persediaan rapi dari segi sumber manusia dan aset bagi memastikan kelancaran proses pilihan raya umum PRU-15, kata ketua polis negara, Tan Sri Akril Sani, Abdullah Sani. Beliau berkata, justru pasukannya sentiasa dalam keadaan bersedia, jika PRU-15 diadakan dalam masa yang terdekat. Untuk PRU-15, katanya, untuk PRU-15 sekarang ini nampaknya sedang hangat diperkatakan. Dan seperti mana pada tahun-tahun yang terdahulu, PDRM dah buat persiapan rapi dari perbagai sumber terutama manusia dan aset-aset bagi memastikan kelancaran pilihan raya itu, katanya. Tambahnya lagi, insyaAllah dengan persiapan kita laksanakan dan aturkan, pilihan raya akan berjalan lancar, tentram dan aman. Katanya, kalau PRU-15 dalam masa terdekat, kami pihak polis sedia berhikmat, jadi kita sentiasa siap sedia, katanya, kepada pemberita di Georgetown pada hari ini. Beliau berkata demikian, ketika ditemui selepas lawatan kerja ke Pulau Pinang, sempena sambutan peringatan hari polis marin. Polis marin ke-75 di pengkalan polis marin, Batu Uban di Georgetown yang turut juga dihadiri oleh pengarah Jabatan Keselamatan dalam Negeri dan Ketenteraan Awam, iaitu KDNKE, Bukit Aman, iaitu Datuk Seri Hazani Ghazali. Pada 30 September yang lepas, Majlis Tertinggi UMNO mahu Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat bagi membolehkan PRU-15 diadakan tahun ini. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mempersembahkan cadangan tarik pembubaran kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung selaras dengan perkara 40, kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu dalam ucapannya, Akhil Sani berkata, sejak Januari hingga Ogos tahun ini, pasukan polis marin PPM berjaya merekodkan nilai rampasan sebanyak RM292 juta, membabitkan 5,103 kes melibatkan kesalahan penyeludupan kotraban magran kesanan negara dadah dan lain-lain berbanding 4,463 kes dengan nilai rampasan RM247 juta bagi tempoh yang sama pada tahun lalu. Beliau berkata, peningkatan jumlah kes dan nilai rampasan bagi tempoh kajian itu membuktikan bahwa tindakan proaktif PPM membuahkan hasil. Katanya, masyarakat menganggap bahwa PPM hanya menjalankan tanggung jawab menjaga perairan negara. Namun, pada hakikatnya, fungsi PPM adalah jauh lebih luas dan mencabar. Tambahnya lagi, PPM antara barisan hadapan yang turut sama berusaha membentras kegiatan jenayah, rentas sempadan penyeludupan dan penyelewengan sumber khasana laut dan hasil husan yang menyebabkan ketirisan hasil negara. Dengan nadi suara rakyat terus bergemar di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.